Pasca dibentuk pada 1 Januari 2021 lalu, tim inovasi berjuluk Tim BES pada Dinas Perhubungan atau Disub Kota Bogor, terus melakukan rajia para pengendara yang melanggar aturan dan perda berkenaan tupoksi Disub. Seperti yang dilakukan pada Kamis siang bersama dengan Satpol PP, pasukan biru besutan Kadisub Eko Prabowo ini merajia sejumlah sepeda motor yang parkir di trotoar sepanjang jalan Raden Saleh dan Juanda. Rajia gabungan antara Disub dan Satpol PP ini dipimpin langsung wali kota Bimaria Sugiharto. Beberapa sepeda motor yang parkir sembarangan di trotoar jalan Juanda dimintakan untuk memindahkan motornya. Bahkan diantaranya terpaksa digembo si bannya, lantaran membandal, melanggar aturan dan perda yang berlaku. Sejak Januari 2021 kita punya buah tim inovasi namanya Tim BES. Dari Blue Troop Tajur 54, di pasukan biru Tajur 54 itu alamat kami di Binas Tuba, di Tajur 54. Jadi mobilitasnya itu membantu teman-teman bila 1 sampai 9. Mobilitasnya sangat tinggi. Dan ubah suksinya yaitu ada pelanggaran perda yang berkenaan dengan suksinya besok ya. Kita ingatkan, kemudian kedua kali tetap melayani masyarakat juga dengan mengingatkan dengan hati ya. Ketiga gak bisa ya, SOP-nya lembok, tepes, dan belum nanti dibawa ke kantor. Derek, kahama, segala macam belum. Tapi kemungkinan derek ya kalau menganggung laju lalu lintas yang ada di sana. Kadisub memastikan akan menindak tegas siapapun yang melanggar ketentuan. Karenanya masyarakat dihimbau untuk patut terhadap aturan dan peraturan daerah sebagai turunan dari Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.